Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana, meminta petugas sensus penduduk 2022 untuk lebih serius dalam pendataan. Pasalnya, data yang diperoleh menjadi salah satu pedoman atau acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sebanyak 109 petugas sensus penduduk siap mendata masyarakat Kota Banjar. Ratusan petugas ini bertugas mengumpulkan informasi atau data tentang fertilitas, mortalitas, migrasi, perumahan, dan variabel lainnya. Sensus penduduk tahun ini merupakan kelanjutan sensus penduduk tahun 2020 lalu. Sensus penduduk 2020 lanjutan ini merupakan rangkaian dari sensus penduduk 2020 yang kita laksanakan sebelumnya. Sensus 2020 lanjutan ini karena akan mendata lebih banyak informasi lagi terkait masalah parameter fertilitas, mortalitas, migrasi, dan juga perumahan, serta variabel-variabel lainnya. Total petugas kita 109 petugas. Sensus penduduk lanjutan disambut positif Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana. Wakil Kepala Daerah ini meminta petugas sensus serius dalam mencatat atau mendata karena informasi yang didapatkan menjadi pedoman atau acuan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Tadi saya berpesan kepada seorang petugas bahwa ini adalah bela negara karena apapun yang nanti dihasilkan dari pendataan dari sensus ini akan menjadi pedoman dan acuan di dalam perencanaan ataupun pengambilan kebijakan baik pemerintah Kota Banjar ataupun nasional. Nana berharap petugas sensus dapat menyajikan data lengkap dan baik untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pemerintah. Dari Kota Banjar, Sukirman, Redar TV melaporkan.